Halo semuanya, berjumpa lagi dengan kami dari kelompok enam yang terdiri dari Naomi Esti, Desyana Suandina, Fira Fauzia, Diyah Arun Nihaya, Rian, dan saya sendiri NG Kusuma. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai perekonomian Indonesia yang merupakan materi pertemuan ke-15 dari mata kuliah perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Suarmila Harian. Berbicara tentang perekonomian Indonesia, ekonomi Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi berkembang utama dunia yang terbesar di Asia Tenggara dan terbesar di Asia ke-6 setelah Tiongkok, Jepang, India, Rusia, dan Korea Selatan. Ekonomi negara ini menempatkan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi terbesar ke-16 dunia yang artinya Indonesia juga merupakan anggota G20. Mengenai sejarah perekonomian Indonesia, yang pertama adalah ekonomi terpimpin tahun 1959 sampai dengan 1966. Saat itu BPUPKI berembuk untuk membahas isi Undang-Undang Dasar 1945 dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah pasal 33 tentang kesejahteraan sosial, yang saat ini dipakai sebagai landasan sistem ekonomi. Muhammad Hatta adalah sosok yang berperan merencanakan pasal itu. Bung Hatta kemudian menjelaskan bahwa ekonomi berlandaskan semangat kolektivisme, ini mengartikan perekonomian rakyat berdasarkan kooperasi, yang diatasnya ada pemerintahan yang mengatur usaha produksi untuk kesejahteraan rakyat. Mengenai perekonomian Indonesia pada masa transisi dan reformasi, pemerintahan tanggal 23 Mei 1998, Presiden Habibie membentuk kabinet baru, yang merupakan awal dari pemerintahan transisi. Pada awalnya, pemerintahan Habibie disebut pemerintahan reformasi. Akan tetapi, setahun berlalu di masyarakat mulai melihat bahwa sebenarnya pemerintahan baru ini tidak berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Mereka juga orang-orang rezim order baru dan tidak ada perubahan nyata. Bahkan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN semakin menjadi-jadi. Kerusuhan muncul di mana-mana dan masalah Soeharto tidak terselesaikan. Mengenai pemerintahan masa Orde Baru 1996 sampai 1998, pada tahun 1966, kejatuhan Orde Lama melahirkan Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto. Tantangan terbesarnya Indonesia sedang mengalami inflasi 650 persen, utang sampai USD 2,5 miliar, dan tingkat pertumbuhan rendah. Soeharto pun melakukan berbagai upaya reformasi perekonomian, mulai dari mengembangkan sektor swasta, menarik investor asing, hingga menghilangkan subsidi di perusahaan pemerintah. Intinya adalah Soeharto mengupayakan berbagai macam cara untuk mengurangi kenaikan harga dan menyuplai ketersediaan beras, di mana pada saat itu Indonesia menggunakan sistem ekonomi campuran. Perekonomian Indonesia pada masa reformasi 1997 sampai dengan 2016. Reformasi ekonomi menjadi hal yang sangat penting dilakukan untuk memangkas hambatan yang menciptakan inefisiensi perekonomian, serta mendorong kinerja perekonomian untuk mencapai potensi maksimal. Dalam praktiknya, pelaksanaan reformasi ekonomi di sebuah negara biasanya sangat kompleks, karena melibatkan berbagai pihak dan kepentingan, serta dipengaruhi sejumlah faktor seperti ekonomi maupun politik. Kami melakukan analisis singkat mengenai berbagai upaya reformasi ekonomi di Indonesia setelah krisis finansial Asia 1997 hingga mendekati pertengahan tahun 2016. Periode awal pemulihan krisis 1997 hingga 2001. Krisis finansial yang melanda Asia pada 1997 menyebabkan kontraksi pada perekonomian Indonesia sebesar 13%, serta depresiasi masif pada nilai tukar rupiah. Sebagai tindak lanjut dari krisis, Indonesia memutuskan untuk mendapatkan pinjaman dari International Monetary Fund. Program IMF dimulai dengan penanda tanganan Letter of Intent yang terpertama pada akhir Oktober 1997 yang berlanjut hingga Desember 2003. Dalam periode ini, empat presiden yang berbeda mengimplementasikan sejumlah program reformasi ekonomi dengan hasil yang beragam. Pada Mei 1998, Soeharto mundur sebagai presiden dan digantikan oleh Habibie. Pada bulan Juli 1998, persetujuan untuk program bantuan IMF yang baru disetujui. Dan kali ini melibatkan strategi restrukturisasi korporasi serta program restrukturisasi perbankan yang lebih luas. Namun, pada periode Habibie, terdapat kendala Bank Bali. Pemerintah menolak mengumumkan hasil audit Bank Bali kepada publik, seperti diminta IMF, yang berakibat penghentian sementara program IMF pada September 1999. Selanjutnya, Abdurrahman Wahid atau Gusdur terpilih sebagai presiden pada Oktober 1999. Persetujuan ketiga dengan IMF pun ditandatangani pada Januari 2000 dan berlanjut hingga Desember 2002. Program baru ini melibatkan agenda jangka menengah yang terdiri dari empat aspek. Satu, kerangka makroekonomi jangka menengah. Dua, kebijakan restrukturisasi. Tiga, menata ulang institusi perekonomian. Dan yang keempat, memperbaiki manajemen sumber daya alam. Pemerintahan Gusdur menghadapi dua permasalahan utama dalam implementasi program reformasi. Yang pertama, program tersebut mencakup sejumlah isu yang timbul dari persyaratan reformasi struktural. Yang kedua, kapasitas pemerintah untuk mengimplementasikan program cenderung terbatas. Dikarenakan persoalan seperti kurangnya koordinasi antara Menteri-Menteri Ekonomi serta konflik antara pemerintah dengan Bank Indonesia yang baru mendapatkan status independen. Birokrasi pun dipenuhi ketidakpastian akan arah proses reformasi ekonomi. Pada Juli 2001, posisi Presiden Gusdur digantikan oleh Megawati Soekarno Putri. Periode Megawati yaitu 2001-2004. Tim Ekonomi Presiden Megawati kembali memperbaiki hubungan dengan IMF yang berujung pada sejumlah persetujuan dengan IMF untuk memperbarui program bantuan IMF yang sempat dihentikan. Tim Ekonomi Megawati cukup terbuka dan suportif dengan program IMF. Stabilitas politik pun berhasil kembali dibangun di bawah pemerintah Megawati. Akan tetapi, implementasi program reformasi ini berjalan cukup lambat. Antara lain karena kurangnya kapasitas implementasi, sebuah masalah yang telah ada sejak pemerintahan Gusdur. Pada 10 Desember 2003, pemerintah menandatangani LOI terakhir dengan IMF. Sebagai persiapan berakhirnya program bantuan IMF, pada 15 September 2003, pemerintah menerbitkan paket kebijakan ekonomi pra dan pasca IMF yang juga dikenal sebagai white paper. Paket kebijakan ini diterima dengan baik oleh publik dan pasar. Secara umum, peranan penting dari paket kebijakan tersebut adalah untuk memastikan kebijakan reformasi pemerintah, terutama dalam periode pemilu. Paket kebijakan ini dihasilkan oleh pemerintah Indonesia dengan memasukkan dari sektor swasta setelah juga berkonsultasi dengan sejumlah ekonomi independen. Program pemerintah ini menimbulkan rasa kepemilikan yang tinggi, parana bukan didikte oleh IMF atau asing, yang sangat bermanfaat dalam meningkatkan komitmen pemerintah untuk mengimplementasikannya, serta untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Selanjutnya ada periode Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004-2014. Susilo Bambang Yudhoyono menyadari pernah itu pemerintah menyelenggarakan infrastruktur sumit pada Januari 2005 untuk menarik partisipasi swasta dalam pengembangan infrastruktur. Namun demikian, usaha ini kurang berhasil karena kegagalan pemerintah dalam menyelenggarakan reformasi dan menghasilkan regulasi yang diperlukan untuk memperbaiki iklim investasi infrastruktur. Investasi infrastruktur baru jumlahnya sangat jauh dari kebutuhan dan terhalang banyak hambatan regulasi, sehingga menyebabkan perekonomian Indonesia berbiaya tinggi dan sangat tidak efisien. Pada Februari 2006, pemerintah menerbitkan paket reformasi kebijakan yang merupakan suatu langkah reformasi ekonomi yang lebih sistematis. Tiga karakteristik utama reformasi ini yaitu ada bersifat top-down ketimbang, bottom-up, memiliki tujuan dan jangka waktu yang spesifik, serta institusi pelaksana reformasi yang ditunjuk secara khusus. Untuk masing-masing reformasi, terdapat sub-reforms yang lebih spesifik dengan target yang terukur dan langkah aksi yang konkret. Pertubuhan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden Soekarno Susilo Bambang Yudhoyono. Pertubuhan ekonomi pada masa pemerintahan Presiden SBY juga mendapat dukungan tambahan dari bom harga, komoditas dunia, terutama minyak sawit dan batubara, serta melimpahnya likuiditas di pasar keuangan internasional. Salah satu fitur dalam perekonomian Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden SBY adalah mulai meningkatnya peran sektor jasa dan melambatnya pertubuhan sektor manufaktur. Pada era pemerintahan Presiden SBY terdapat tiga perubahan besar, yaitu satu, mulai ada peralian otoritas dari Presiden kepada Parlemen. Menteri kunci yang terkait ekonomi kini menjadi jabatan politik dan lebih banyak diambil dari berbagai partai politik. Yang ketiga, desentralisasi serta ekonomi daerah yang telah menyerahkan banyak tanggung jawab pengelolaan politik maupun ekonomi kepada pemerintah daerah. Hal ini tercermin dari peningkatan signifikan pada jumlah peraturan yang diterbitkan pemerintah daerah, kota, atau kabupaten yang secara rata-rata mencapai tiga regulasi baru per hari. Di tingkat kementerian, salah satu contoh klasik dari ketidaksinambungan ini adalah konflik antara kementerian perdagangan dan kementerian pertanian mengenai kebijakan beras. Kementerian perdagangan lebih berfokus pada kepentingan konsumen, sementara kementerian pertanian lebih mempentingkan kesejahteraan petani. Presiden, periode Presiden Jokowi-Dodo tahun 2014 sampai sekarang. Dalam pemirihan Presiden Indonesia 2014, Jokowi terpilih menjadi Presiden ketujuh Indonesia dan mulai menjabat sejak 20 Oktober 2014. Kemenangan Jokowi sebagai Presiden menimbulkan optimisme publik karena Jokowi dipersepsikan sebagai seorang pemimpin yang reformis dan menjalankan program kerja yang konkret menyelesaikan masalah di lapangan seperti yang terlihat dari pengalamannya menjadi wali kota Solo dan gubernur RKI Jakarta. Pertumbuhan ekonomi Indonesia Pertumbuhan ekonomi Indonesia terus melambat dalam 4 tahun terakhir dari 6,8% pada tahun 2010 menjadi 5% yang menandakan daya beli masyarakat yang melemah. Selain itu, kondisi eksternal juga kurang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang ditandai dengan perlambatan ekonomi global terutama resesi di Eropa dan Jepang dan perlambatan pertumbuhan Tiongkok dan India likiduitas global yang mengering serta jatuhnya harga komoditas ekspor. Salah satu reformasi radikal yang dilakukan Jokowi terjadi kurang dari satu bulan setelah pelantikan yaitu pemotongan signifikan dari subsidi bahan bakar minyak atau BBM sebagai usaha untuk mengurangi beban fiskal bahkan mengambil momentum dari jatuhnya harga minyak dunia. Jokowi melakukan reformasi lebih jauh dengan menghapus subsidi BBM premium memberikan subsidi tetap seribu rupiah per liter untuk solar dan mengikuti mekanisme pasar dalam penentuan harga. Langkah reformasi yang berani ini berhasil menciptakan ruang fiskal yang sangat dibutuhkan untuk membiayai sejumlah agenda pembangunan lainnya terutama pembangunan infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 terus melambat hingga mencapai ketik terendah yaitu 4,7 persen pada triwulan kedua. Banyak hal yang mengakibatkan hal tersebut tetapi setidaknya dua tren utama yang dapat diamati pada setahun pertama pemerintahan Jokowi adalah pertama, belum terdapat perbaikan iklim investasi yang signifikan hingga pertengahan 2015. Sebenarnya, tren proteksionis macam ini mulai terlihat sejak periode kedua pemerintahan SBY sejak 2009 dan terus berlanjut setidaknya hingga pertengahan 2015. Marx pada tahun 2015 misalnya menemukan bahwa pada sisi import jumlah hambatan non-tarif naik dari 6.537 pada tahun 2009 menjadi 12.863 pada 2015. Sehingga Juni 2016 kurang lebih 98 persen dari regulasi yang ditargetkan sudah diselesaikan. Beberapa sektor strategis yang diregulasi meliputi pertanian, infrastruktur, properti, maritim, perikanan, hutanan, pertambangan, dan logistik. Sementara itu, berdasarkan domen kementerian, tiga kementerian yang paling banyak berlibat dalam deregulasi adalah Kementerian Perdagangan, Kementerian Kooperasi, dan UMKM, serta Kementerian Pauangan. Hal ini mencerminkan komitmenur pemerintah untuk memfasilitasi usaha perdagangan dan mengurangi hambatan regulasi yang tidak perlu sebagai titik balik dari tren kedua yang dijelaskan di atas. Baru pada 31 Mei 2016, pemerintah secara resmi membentuk empat gugus tugas, yaitu test forces, dan bertanggung jawab memantau pelaksanaan paket kebijakan ekonomi. Gugus tugas ini bertanggung jawab untuk memantau dan memastikan bahwa paket kebijakan ekonomi ini betul-betul dilaksanakan dengan baik hingga ke tingkat daerah, serta mengformulasikan langkah aksi untuk mengatasi hambatan spesifik dalam pelaksanaan. Berikut adalah ciri perekonomian Indonesia. Yang pertama, tujuan pembangunan bukan hanya menginginkan adanya perubahan dalam arti peningkatan PDB, tapi juga adanya perubahan struktural. Perubahan struktur ekonomi berkisar pada segi akumulasi, yaitu pengembangan secara kuantitatif dan kualitatif, segi alokasi yaitu pada pola penggunaan, segi institusional yaitu pada kelembagaan ekonomi dalam kehidupan masyarakat, segi distribusi yaitu pola pembagian pendapatan nasional. Perkembangan dunia usaha maupun bisnis saat ini tidak terlepas dari produk, layanan, maupun jasa yang dihasilkan, ditawarkan dan diberikan oleh setiap produsen, perusahaan, maupun para pelaku usaha, terutama di Indonesia. Sejak pertengahan 2002, mulai terbangun opini publik agar pemerintah tidak melanjutkan program bantuan IMF setelah selesai pada akhir 2003. Pada saat itu, hanya Indonesia lah satu-satunya negara yang terkena krisis keuangan pada tahun 1997 sampai 1998 yang masih menerima bantuan IMF. Maka pada Juli 2003, pemerintah nontonkan bahwa program bantuan IMF tidak akan dilanjutkan. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Publik Indonesia tahun 1945, Pasal 33 diatur mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, di mana pasal tersebut menentukan bahwa satu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Terus yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesehatan ekonomi nasional. Terdapat tiga faktor yang mempengaruhi karakteristik perekonomian Indonesia. Yang pertama, faktor geografi. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 13.617 pulau besar dan kecil. Namun, baru 6.044 pulau memiliki nama, diantaranya 990 pulau yang digunyi oleh manusia. Terbentang dari 6 derjat lintang utara sampai dengan 11 derjat lintang selatan sepanjang 61.146 kilometer. Memiliki potensi ekonomi yang berbeda-beda karena perbedaan sumber daya alam dan sumber daya manusia, serta keseluruhan tanah dan curah hujan. Yang kedua, faktor demografi. Indonesia negara nomor empat di dunia karena berpendudukan lebih dari 310 juta orang. Penyebaran penduduk tidak merata. Dua per tiga tinggal di Pulau Jawa. Sebagian besar hidup di pedesaan. Bermata pencarian sebagai petani kecil dan buruh tani dengan upah sangat rendah. Mutu sumber daya manusia rendah kurang lebih 80% angkatan kerja berpendidikan SD. Produktivitas rendah karena taraf hidup yang rendah. Konsumsi rata-rata penduduk Indonesia yaitu 82.226 per bulan pada tahun 1993. Namun 82% penduduk berpendapatan di bawah 60.000 per bulan per kapita. Yang ketiga faktor sosial budaya dan politik. Faktor sosial bangsa Indonesia terdiri dari banyak suku dengan beragam budaya adat istiadat tata nilai agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Karena perbedaan latar belakang pengetahuan dan kemampuan yang tidak sama maka visi persepsi interpretasi dan reaksi mereka terhadap isu-isu yang sama bisa berbeda-beda yang seringkali menimbulkan konflik sosial. Terus yang selanjutnya faktor budaya. Bangsa Indonesia memiliki banyak budaya daerah tapi sebenarnya kita belum memiliki budaya nasional kecuali bahasa Indonesia. Namun sebagai salah satu bangsa timur bangsa yang merdeka dan membangun ekonomi sejak akhir perang dunia kedua mayoritas bangsa Indonesia sampai sekarang masih terpengaruh budaya timur. Terus yang selanjutnya tiga potensi kerawanan yang menjadi karakteristik perekonomian Indonesia. Yang pertama potensi rawan kesenjangan terutama kesenjangan antar daerah hal ini terutama sebagai akibat pengaruh faktor geografi yang kedua potensi rawan kemiskinan potensi ini dikarenakan akibat dari pengaruh faktor demografi dan faktor budaya dan yang terakhir yaitu potensi rawan perpecahan terutama perpecahan antar suku antar golongan hal ini terutama sebagai akibat pengaruh faktor sosial dan politik. Baiklah teman-teman sekian presentasi dari kami kelompok 6 dan kurang lebihnya kami mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.